Lolosnya Israel sebagai salah satu dari 24 peserta Piala Dunia U20 memang menimbulkan polemik. Meski Israel berhak tampil di Piala Dunia U20 karena lolos kualifikasi zona Eropa, pro dan juga kontra kehadiran tim Israel tak lepas dari sikap Indonesia atas konflik Israel dan Palestina. Dan saat ini saudara Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel akibat konflik antara Israel dan Palestina. Penolakan ini pun datang dari dua kepala daerah. Ada Ganjar, Pranowo dan juga Wayan Koster. Padahal kalau melihat ke belakang saudara, begitu Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA, PSSI langsung menunjuk ada enam kota sebagai daerah penyelenggara. Ada Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya dan juga Bali. Nah para enam kepala daerah ini pun sudah menandatangani kesepakatan menggelar Piala Dunia U20. Namun mengapa saat mendekati hajatan malah justru mendapat penolakan?